Bukit Uhud Bukit Uhud membentang 5 km Ini sejarah panjang tentang bagaimana perjuangan Rasulullah bersama para sahabat di Bukit Uhud Perang Uhud adalah perang pembalasan dendam kaum musyrikin Quraish Atas kekalahan mereka pada Perang Badar satu tahun sebelumnya Abu Sofyan, pembesar kaum Quraish mengumpulkan 3.000 tentara dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam untuk menyerang kota Madinah Atas saran beberapa sahabat, Nabi kemudian membuat garis pertahanan di Bukit Uhud Maka ditempatkan 50 orang pemana di atas satu bukit kecil di depan Uhud namanya Bukit Rumat Para pemana ini akan menjadi garis pertahanan awal kaum muslimin Strategi ini berhasil karena mereka berhasil menghalau kaum musyrikin Quraish setiap mendekati Bukit Rumat Akhirnya pada awalnya kaum Quraish ini bisa dipukul mundur Melihat kaum kafir Quraish bisa dipukul mundur Para pemana ini terkiur dengan harta rampasan perang Maka mulailah satu persatu mereka turun dari posnya masing-masing Ingin mengambil harta rampasan perang tersebut Mengetahui hal ini Maka Khalid bin Walid Panglima perang yang jitu saat itu masih belum Islam Kemudian menyerang dari balik bukit Dengan kekuatan pasukan yang lebih banyak Maka dibuatlah para pemana ini kocar kacir meninggalkan posnya Disitulah kekalahan umat Islam mulai terjadi Ketika para pemana ini tidak ada Maka garis pertahanan sudah hancur Lalu kemudian Tentara Islam berhasil dipukul mundur Nabi dan para sahabat yang selamat Kemudian berlindung di balik gunung Uhud Bahkan Nabi terkena luka-luka dalam perang ini Sebanyak 70 orang sahabat gugur dalam perang ini Para sahabat yang gugur kemudian dimakamkan di sekitar bukit rumat Yang sekarang ini dikasih pagar Tapi kemudian Para peziarah masih bisa melihat Makam ini Tidak ada nisan Hanya ada hamparan Tanah Untuk mengenang para sahabat Salah satu sahabat yang gugur dalam perang ini Adalah Paman Nabi Hamzah Yang dibunuh oleh Wahsy Seorang budak Wahsy mentompak Hamzah Lalu mencapik-capik perutnya Dan mengambil jantungnya Lalu jantungnya diserahkan kepada Hindun Lalu dimakan jantung itu Hindun sangat dendam Karena Hamzah telah membunuh ayahnya pada perang sebelumnya Maka bukit Uhud adalah saksi dan pembelajaran Agar kita selalu taat kepada Rasul Taat kepada pimpinan Agar bisa selamat dunia dan akhirat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!